Intro Buat warga desa Benggala, Kabupaten Subang, Jawa Barat Nggak usah pusing-pusing cari bahan masakan untuk makan sehari-hari Terkadang pohon yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah pun bisa diolah Salah satunya pohon mengkudu Buah mengkudu memang terkenal punya rasa pahit Tapi siapa sangka bisa enak dimasak jadi sayur berkuasantan Kata si teteh, aku juga harus petik daun mengkudu yang muda Aku yonurut aja, yang penting aku bakal makan enak Bagi masyarakat setempat, sayur mengkudu dipadukan dengan keong sawah Keong kan hidupnya di dasar sungai yang berlumpur Jadi, nyucinya harus benar-benar bersih lor Nah, cuci juga buah dan daun mengkudu Meski rasanya pahit, mengkudu punya banyak kasian untuk tubuh Teh, ini daun sama buah cangkudunya Saya ngerebus keong dulu ya Lur, teh iin sudah menyiapkan bubu halusnya tuh Pertama, ulek garam, ketumbar, dan lada Selanjutnya, ulek juga cabai, bawang, jahe, laos, dan kunyit Jangan lupa, kemirinya juga yoh Pakai bumbu ini, dijamin rasa mengkudu bakalan enak epol lor Lanjut, iris daun mengkudunya Kupas kulit buah mengkudu, termasuk bagian matanya ini lor Jangan sampai ada yang tersisa Potong jadi beberapa bagian Tugasku, mencokai daun keong sawah juga Sebentar lagi selesai nih Cara masaknya cukup gampang kok lor Tinggal cemplung-cemplungin aja Setelah minyak panas, tumis bawang sampai harum Selanjutnya, tumis bumbu halusnya Tuang santan yang banyak, biar sayurnya berkuah banyak Masukkan buah dan daun mengkudu Setelah santan mendidih, masukkan daun salam, serai, dan juga daging keong sawah Masak sampai bumbu meresap Duh, nasi panas mana nih? Nasi panas Serius lor, sayur makudu ini enak banget Emang pahit sih, tapi yo enak Lagi pula lor, makanan dengan rasa pahit itu bisa meningkatkan air liur dan asam di perut Jadi bisa merangsang sistem pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi Mantap toh Sebagai negara tropis yang diberkai paparang sinar matahari yang merata sepanjang tahun Menjadikan beraneka ragam tumbuhan, baik di tanah maupun tubuh liar dapat tumbuh supur di tanah nusantara ini Salah satunya, kembang atau bunga telang Bunga telang merupakan jenis tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan atau di tepi hutan Tumbuhan yang termasuk dalam keluarga suku polong-polongan ini Dikenal memiliki bentuk serta warnanya yang cantik dan unik Sehingga tumbuhan ini terkadang dijadikan penghias tanaman atau halaman rumah Namun tumbuhan asli daerah tropis ini Sebenarnya merupakan salah satu bahan pewarna alami Yang seringkali digunakan pada berbagai macam olahan makanan atau minuman di beberapa negara Asia Tenggara Di negara Thailand, bunga telang dimanfaatkan sebagai bahan minuman penyegar Yang dikenal bernama Nam Dok Ancan Sementara di Malaysia, bunga berwarna biru ini Biasa dipakai untuk mewarnai olahan makanan dari beras atau nasi Yang dikenal dengan nama nasi karabu Selain sebagai bahan pewarna alami Bunga telang tergolong dalam tanaman herbal Karenanya, kali ini aku bersama Ibu Inge Akan memanfaatkan bunga berwarna biru ini Menjadi salah satu olahan makanan Yang dimasak dengan bantuan bulu bambu Sementara Ibu Inge mengumpulkan bunga telang Aku membantu menyiapkan ruas-ruas bambu Untuk digunakan sebagai media pembuat pengolahan makanannya Bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah seputaran Pulau Sulawesi dan Sumatra Bambu merupakan salah satu media yang juga digunakan dalam proses pengolahan makanan Beberapa sajian makanan yang cukup dikenal adalah lemang yang berasal dari Sumatra Nasi luluta yang dapat dijumpai di seputaran Wakatobi Dan juga nasi jaha yang berasal dari Sulawesi Utara Penggunaan bambu sebagai media untuk pengolahan masakan atau makanan ini Memang dikenal akan memberikan cita rasa tersendiri Karena bambu yang sudah dipotong menjadi beberapa ruas ini Harus dibersihkan bagian dalamnya serta dicuci Dalam setiap pengolahan makanan, bambu memang merupakan kunci dari cita rasa Selain difungsikan sebagai bahan olahan makanan yang akan aku buat dengan bambu Ibu Inge juga menyiapkan bumbu untuk sajian masakan pendamping atau lauk Yang juga nantinya menggunakan bunga telang sebagai salah satu komponennya Sebagai negara agraris, nasi memang menjadi salah satu makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari Bagi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia Makanan sumber karbohidrat ini dikenal memiliki beragam teknik pengolahan Tidak jarang juga diolah bersama beberapa bahan lainnya Hingga menjadi beragam olahan Seperti nasi kuning, nasi lemak, atau nasi uduk, nasi goreng, dan masih banyak lagi varian olahan nasi Satu di antara banyak bahan yang paling sering digunakan sebagai campuran dalam menanak Atau mematangkan makanan ini adalah santan Dan kali ini aku juga menambahkan beberapa bahan lain seperti serai, daun jeruk nipis, dan bunga telang sebagai pewarna Sekaligus menambah aroma yang akan memperkaya cita rasa pada olahan nasi yang akan aku buat dengan bumbu nanti Olahan nasi yang aku buat kali ini sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa resep pengolahan nasi Yaitu nasi jahat dan nasi kerabu yang berasal dari Malaysia Nasi yang telah selesai aku aron tadi masih dalam keadaan setengah matang Untuk mematangkannya, nasi dimasukkan ke dalam bumbu, lalu ditutup dengan daun kecombran, untuk kemudian dibakar Proses pembakaran dengan media bumbu Layaknya nasi jahat atau nasi bakar Olahan nasi seperti ini biasa dihidangkan bersama dengan lauk atau makanan pendamping Sementara aku membakar bambu, ibu inga mengolah bunga telang dan beberapa bahan lainnya Seperti ikan teri, serta kacang panjang yang akan disantap bersama nasi bambu biru yang kami buat Selain nikmat dan penuh sensasi cita rasa, nasi bambu biru beraroma sedap ini juga syarat akan manfaat Berdasarkan penelitian, bunga telang memiliki beberapa senyawa kimia seperti Beberapa senyawa ini memiliki sifat farmakologis atau dapat digunakan sebagai obat dan memiliki fungsi beragam Ada yang sebagai anti-implamasi, anti-kanker, anti-depresan, anti-diabetes, bahkan sebagai diuretik atau melancarkan saluran pencernaan Oleh sebab itu, bunga telang sering digolongkan dalam tanaman herbal atau tanaman obat